Yup, oke teman-teman, balik lagi sama Bang Wizi dan yup, kali ini Bang Wizi akan memberikan suatu hal yang cukup menarik nih Disini Bang Wizi akan bahas game yang bernama Nikke teman-teman Yang biasanya kalau kita main ini game, pasti menggunakan emulator atau mungkin handphone kalian Nah, bagaimana jika misalkan Nikke ini bakalan ada versi PC-nya Wow, disini aku gak menyangka banget bakalan ada versi PC-nya teman-teman Di dalam pemberitahuan fanbag Facebook-nya, God knows of victory Nikke sudah mengumumkan bahwa update-an PC version itu bakalan dirilis teman-teman Wow, gila gak tuh ya? Pasti ini bakalan lebih enak lagi dan lebih smooth lagi So, buat teman-teman yang gak tau speknya, disini Bang Wizi akan jelaskan dan menerangkan ke kalian ya Oke, pertanyaan pertama yang mungkin kalian tanyakan gitu kan, apa bedanya PC versi dengan mobile version? Nah, dijawab oleh Nikke, dengan versi PC ini kamu bisa mendapatkan pengalaman pertempuran yang lebih immersive melalui layar yang lebih besar Kemungkinan kamu juga akan merasakan dunia Nikke secara mendalam Dan disini kamu dapat menggunakan keyboard dan mouse untuk mengoperasikan dan merasakan pengambilan gambar yang lebih akurat Selain itu, untuk PC dan mobile itu sama-sama sinkron teman-teman Jadi kalian gak mengulang lagi, bisa menggunakan akun yang sudah ada di mobile Nah, untuk sistem requirements-nya itu seperti apa sih Bang untuk versi PC-nya? Nah, ini buat teman-teman perlu ketahui, ini hanyalah rekomendasi atau minimum specification-nya ya Dan ya seperti biasa, untuk versi PC itu beda PC, beda rasa teman-teman Jadi nanti kalian coba dulu, kalian tes apakah bisa atau tidak di PC kalian ya Nah, untuk iOS-nya itu tetap ya Windows 7 64-bit Ini minimalnya atau minimumnya ya, di atas itu oke lah ya Prosesor Intel Core i3 atau yang setara atau yang sama lah ya Jadi buat teman-teman yang di atasnya, silakan tenang ya Memory 8GB ya Ini kalian harus siapin RAM 8GB ya Graphics Nvidia GeForce GTX 750 Ti Jadi buat teman-teman yang ada di atasnya, ya tenang-tenang aja gitu loh DirectX version 11 Buat teman-teman yang versinya masih di bawah itu, silakan di update untuk DirectX-nya ya Dan untuk storage-nya itu sekitaran 10GB Cukup lumayan, kecil sih menurutku ini teman-teman Cuma 10GB kamu bisa main di versi PC gitu Ya mudah-mudahan aja nanti versi PC bisa resolusi 2K gitu kan Nah, untuk recommended-nya ini ya Jadi bisa high gitu kan, bisa rata kanan, pole gitu ya Windows 10 ya, 64-bit atau di atasnya Intel Core i5 di atasnya Dan RAM 8GB Graphics GeForce GTX 1650 Super atau GTX 1650 Kemungkinan gue rasa sih frame rate-nya juga naik nih sini Mudah-mudahan ya, ada FPS up lah gitu ya Atau 120 FPS DirectX version 11 Dan recommended storage page 20GB Kemungkinan ini full dubbing ataupun full CG ya guys ya Dan gue rasa di versi PC nanti mudah-mudahan ada opsional Dubbing mau di download atau tidak Ataupun CG teman-teman Ya, biasanya sih versi game PC begitu semua guys ya How I can register for account login Jadi ada 6 registration ya Jadi ada 6 registrasi teman-teman untuk versi PC ini Email, Apple, Google, Facebook, Twitter, dan lain Padahal Twitter lagi ada permasalahan ya dengan apinya Tapi ini masih tetap ada ya Berarti ini perusahaannya bayar kali ya sama Twitter Entahlah ya, kita lihat aja nanti Pertanyaan selanjutnya Apakah akun disinkronkan ke seluruh platform? Nah, kalau dari Nikenya sendiri sih Dia menjawab Informasi karakter sepenuhnya disinkronkan ke seluruh platform Karakter Progress Resource Dan pembelian yang ada di platform manapun Jadi buat teman-teman nggak usah khawatir ya Ini jadinya cross platform Bahasa apa yang disupport di versi PC? Nah, untuk bahasa disini nggak terlalu banyak-banyak banget ya Cuma ada English, Japan, Korea, German, Thailand, dan Chinese Nah, untuk pertanyaan selanjutnya Apakah pembelian karansi itu bisa cross platform? Jadi disini Nikenya menjawab Untuk mobile dan PC versi itu connected ya Jadi buat teman-teman nggak usah khawatir Semua terconnected Dari resource karakter sampai pembelian karansinya Jadi buat teman-teman yang sering frame drop saat main di emulator Ataupun main di handphone Kalian nggak usah khawatir Karena versi PC sudah tersedia Dan mudah-mudahan versi PC ini lebih optimal Sehingga tidak terjadi lag Dan tentunya saja frame drop So, bagaimana menurut kamu mengenai versi PC di Nikke ini teman-teman? Apakah kamu akan menggunakan versi PC ini Atau memang stay di mobile saja? Coba deh nanti komen di bawah ya Oke teman-teman itu aja untuk penjelasanku kali ini Buat kalian selamat beraktifitas Dan jangan lupa Ngopi hari ini Bye-bye Sub indo by broth3rmax